Intro Ketika kita diberikan kesehatan Maka disitulah kita kadang tidak bersyukur Ketika penyakit menderah Baru kita meratapi dan menyesali Bahwa kita kurang merasa bersyukur Video ini dibuat karena kami sekeluarga mendapatkan rezeki Yang tidak ternilai Yaitu merasakan menjadi manusia favorit Untuk merasakan penyakit COVID-19 Terpapar COVID-19 Berikut video dari kami Dengan tujuan apa? Berjemur Biar sehat Virusnya hilang Gejala pertama apa? Kalau ini bapak ini Ibu batuk ya bu Berarti ada ya Virus Virus Nah Berarti penyebarannya lebih cepat kan? Iya Inilah imun ya kan? Untung vaksin jadinya ada sedikit Ya apa pesannya buat yang lain? Hidup itu seperti tanaman Harus dirawat Harus dijaga Harus dipelihara Nah sekarang kita akan mendengarkan Cerita seru dari seorang ibu Bagaimana dia merasakan Menjadi manusia pilihan Tuhan Yaitu menderita COVID-19 Tuh Ibu sekarang sudah sehat Alhamdulillah Bersyukur sama Allah S.W.T Dikasih kesehatan Dikasih kembali Kumpul sama anak cucu Mudah-mudahan Insya Allah Kedepannya lebih baik Lebih sehat Anak cucu sehat semuanya Lancar semua urusannya Bezikinya juga lancar Cerita dong Bagaimana Sampai bisa terpapar Kan menjadi manusia pilihan ya Terpapar Iya Jadi manusia pilihan Merasakan Pandemi Pertama Ini sakit Sudah suatu pagi Di rumah anak saya Bernama Ibu Sengi Asyasi Saya lagi Jalan ke depan Lagi mengambil Hawa-hawa pagi Tiba-tiba Kepala saya itu Kayaknya kunang-kunang Pusing Jadi di pundak itu Dingin rasanya Sekali Setelah di situ Nggak berasa Ini badannya Terus Ya Tiba-tiba Lemes Jatuh kubin Akhirnya Ya anak-anak pada Manggil Anak-anak pada Dengar Dibawa ke rumah sakit Besyukur juga Sampai di rumah sakit Sampai di OGD Saya sadar Dan terus Langsungkan pemeriksaan Akhirnya Dirawat di rumah sakit Semasa pandemik Selama Satu minggu Oh jadi Pas diperiksa itu Baru ketahuan Kalau Positif ya Positif COVID Nah Kan beda rasanya Kalau dan kita Apa bedanya Sama sakit Yang ada Berus Perasaan saya Biasa aja Beda dong Kalau bisa pingsan Itu kan beda Pingsan itu kan Kena pagi-pagi Itu merasa Kayak migrat Ya itu Kan biasanya Gak pernah kan Kena darahnya Renang Iya Kan biasanya Gak pernah kan Nah Bedanya disitu Itu Itu perbedaannya Biasanya Sepusing-pusingnya Kita Gak langsung Jatuh gitu kan Nah sekarang Setelah Pemulihan dari rumah sakit Yang dirasa Masih dirasa Itu apa Setelah pemulihan Dari rumah sakit Badan Rasa enak Makan Udah nafsu Agak kurang lelap Gitu Tapi kalau untuk Keseluruhan badan Ya bersyukur juga Apa bedanya dulu Sebelum terpapar Sampai sekarang nih Setelah terpapar Bedanya Kalau dulu Badanku sehat Kuat Setelah sekarang Mengalami penyakit ini Bisik agak lemah Itu ada Dan lagi Umpamanya Kita berjalan itu Masih sedikit Kita merasakan Kurang Sempurna lah Seperti yang dulu Jadi Yang dijaga sekarang Makanan ya Makanan Makanan Kalau istirahat Kurangin lagi Apa yang di Yang ada kerjaan Nah pesannya nih Nah pesannya nih Karena situasi Makin Banyak Anak-anak muda Sama anak-anak yang masih Katanya imunnya kuat Apa Sama yang lansia Apa pesannya Besarnya sih yang sama Anak-anak yang masih muda Atau cucu-cucu yang masih muda Jangan terlalu Menyepelekan Ke sehari-harian Terutama Kita jangan banyak Begadang Jangan banyak Berpikir terlalu Kata orang tua jelimat Itu ada pengaruh Ke hidup kita Sehari-hari Imun turun ya Jadi imunnya agak turun Kalau kita terlalu Memikirkan Yang terlalu positif Oke Banyak beribadah ya Bu Dan lagi juga Banyak beribadah Berterima kasih kepada Allah Berdikasih kesempatan kedua ya Kesempatan yang kedua Untuk hidup kembali Amin Selain Allah Tidak ada lagi Yang kita Mohon Tempat Bersandar Mengadu Sesuatu pun Harus Allah Kita utamakan Nomor satu Untuk kita bersandar Amin Amin Terima kasih Itu adalah sharing Dari Seorang ibu Yang pernah terpapar Tadi seperti kata saya Tanaman itu Perlu dijaga Perlu dirawat Begitu juga Dengan tubuh kita Tubuh kita juga Perlu dirawat Kalau capek Ya istirahat Kalau memang Perlu tenaga Perlu vitamin Makanan yang bergisi Bukan mahal Seperti juga Tanaman-tanaman ini Dia dicukupin air aja Sudah cukup Subur Ya Dicukupkan air Pupuk sedikit Tapi kan Tidak terus-terusan Tapi makanan dia Hanya Memang air aja Nah begitu Bincang kita pagi ini Bersama ibu Haja Asbawati Semoga bermanfaat Sehat selalu Sehat selalu ya Nes Sehat-sehat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya